Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan tadi sore Persib Bandung dan PSS Leman Sepakat ya, tidak usah membahas skor Walaupun kita sudah tahu skor 1-1 untuk kedua tim Tetapi menurut saya, tidak skor yang patut kita bahas Tetapi kemestri, landasan Persib untuk menuju Liga 1 Itulah yang harus kita frame kali ini Kita bahas tentang Luismillah yang menurunkan beberapa pemain Banyak pemain ya, di awal pertandingan Kita sudah tahu bahwasannya pemain-pemain lapis kedua Ataupun pemain-pemain yang belum pernah diuji Persib Dimainkan semua Ada Putu Gede, ada Edo Febriansyah Kemudian Rian Kurnia yang bermain sangat luar biasa menurut saya Tetapi, perlu dicara juga di bawah pertama itu Kita tidak begitu optimal Tidak tahu, mungkin di lini tengah kita yang kurang begitu padu Itu membuat Persib seolah-olah itu Belum mencakar, belum ada klaknya Udah tahu kan, walaupun saya tidak bisa memberikan ilustrasi itu Tetapi mungkin Bu Beto juga sudah tahu Apa maksud saya, yang penting itu belum klak gitu lah Tetapi, Luismillah mencoba lagi Menurunkan BK Putra Nugraha, Tirondel Pino Di bawah kedua Kemudian ada gol dari Persib Bandung Kemudian PSS juga tidak begitu saja menerima Beberapa pemain pun dimasukkan oleh pelatihnya Sehingga skor satu-satu itu Tetapi yang perlu diflame bahwasannya Pemain seperti Edo Febriansyah, Rian Kurnia Putu Gede, pemain-pemain baru ya Itu menurut saya Bagus permainannya Apalagi Rian Kurnia, visi-misi dalam bermain Cukup luar biasa menurut saya Kemudian Khusus Tirondel Pino menurut saya memang kurang Mungkin Bu Beto juga bisa menyoroti itu Tirondel Pino permainannya belum begitu padu Kita harus maklumi Karena apa, Tirond itu baru pertama kali di Indonesia Di Liga Indonesia Tentunya chemistry, adaptasi, dan lain sebagainya Itu diperlukan Kemudian Akselerasi dia memang kurang Mungkin fisiknya juga belum begitu pulih Kita tunggu saja Belum-belum, jangan pulih awas Jangan pulih Tirond dulu Karena ini baru match pertandingan uji coba Saya rasa belum menjadi bahan kita untuk evaluasi tim Yang jelas ini adalah pertandingan Di mana sebuah tim itu Mencari chemistry, mencari permainan terbaiknya Saya rasa Louis Mila itu sudah pintar Apalagi sekarang lengkap Louis Mila sudah ada pelatihnya Ada analisanya Sudah ada translatenya Saya rasa lengkap Jadi jangan pulih dulu Soal skor memang satu-satu Tetapi visi permainan Persib Saya rasa agak meningkat Dari hari ke hari Mulai dari bertanding melawan Dewa United Sampai kemarin Sampai tadi Melawan PSS Sleman Saya rasa ada peningkatan Jangan bahas skor Jangan pulih Tirond Awas Pulih Tirond Oke, betul? Menurut Anda dalam pertandingan tadi Melawan PSS Sleman Apa sih yang kurang Apa sih yang harus ditingkatkan Persib Yang dievaluasi Memang perlu Perlu Sebuah evaluasi itu Bukan harus dicolat pemain Ganti pemain dan lain sebagainya Tetapi Evaluasi kan itu Kemestri Dinaikkan Kemudian kerjasama Dinaikkan Perlu dicatat juga Satu lagi Bahasanya Mark Locke Kok bermainannya Tidak begitu Moncer Seperti di Timnas Ya, gak tau lah Tetapi Ini adalah proses Mudah-mudahan nanti Ketika Liga 1 match pertama Melawan Maduro United Bisa Bermain kompak dan lain sebagainya Alberto Di back Belum dimainkan Ya, mungkin itu faktor Kelalahan Faktor fisik lah Yang menjadi perhitungan tersendiri Oleh Mismillah dan Pelabainya Oke Tulis komentarnya Tentang pertandingan tadi Melawan PSS Saya tunggu Sambil Seruput Papenya Terima kasih Sudah menonton Boboto Jawa Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahun ini Harus juara lah Masa gak juara Udah Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Boboto Perkenalkan Saya Nuria Kesaputri Saya Titin Fitriani Jangan lupa Pantengin terus Youtubenya Boboto Jawa Tengah Jangan lupa Di subscribe ya guys Oke Bye bye Bye